Halo teman-teman, selamat datang di channel Alisao Kibilfaki. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya semakin semangat dalam membuat konten. Tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat datang di serial tutorial pemrograman STM32F103C8D6. Di sini kita akan membahas beberapa informasi awal ataupun pendahuluan untuk memahami apa itu STM32, apa itu STM32F103C8D6, lalu kenapa kita memilih ini, dan juga nanti apa yang kita perlukan untuk mulai bereksperimen dengan STM32F103C8D6. Oke kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama sebenarnya. Apa itu STM32? Mungkin kebanyakan teman yang bisa sampai video ini biasanya udah tau apa itu STM32, atau minimal sudah pernah lihat wujudnya. Jadi secara umum STM32 itu salah satu macam keluarga microcontroller yang dikeluarkan oleh STMicroelectronics. Jadi secara umum sama aja kayak ATMega, PIC, atau yang lain. Membedakan adalah arsitekturnya. Jadi arsitekturnya ini pakai arsitektur 32bit. Ini hampir sama. Sama malahan sama seperti arsitektur mikroprosesor beberapa laptop yang dipakai. Mungkin sama teman-teman masih ada yang pakai 32bit. Dan ini membuat STM32 desainnya lebih powerful daripada beberapa microcontroller yang didesain dengan arsitektur 8bit. Nah dengan arsitektur ini juga akhirnya STM32 ini lumrah dibuat untuk proyek-proyek dengan tingkat chromiton tertentu. Karena spesifikasinya yang powerful ini. Oke dari berbagai macam STM32, disini fokus kita hanya STM32F103C8T6. Yang kita pakai disini, khususnya saya, saya pakai STM32F103C8T6 dengan port blue pin. Yaitu portnya yang warna biru ini. Tapi kalian tidak apa-apa kalau misalnya mau pakai blackpill, kurang bisa saja sih. Nah, jadi kita langsung masuk saja ke spesifikasinya. Untuk spesifikasinya, operating voltage-nya ini sama seperti microcontroller pada umumnya. Dia pakai 3,3V. Sebentar, saya ganti pointer-nya sekalian. Nah, 3,3V, tapi sebenarnya bisa sampai 5V juga. Oke, tidak terlalu krusial sih. Oke, untuk analog input-nya itu ada 10 pin. Digital IOPin-nya itu ada 37 pin. Terus DC source sync-nya dari IOPin-nya itu ada, dia bekerja dalam arus 6 mAh. Terus flash memory-nya ada 64-128 KB. SRAM-nya itu 20 KB. Frekuensi atau clock speed-nya itu bisa sampai 72 MHz maksimal. Artinya ini bisa di-setting. Kalian kalau mau di-setting, nanti ada namanya QPMX untuk setup sebelum kita coding-coding. Itu bisa sampai 72 MHz. Artinya ya ini sempat banget clock speed-nya. Kalau di-banding sama beberapa microcontroller konvensional lainnya. Tapi yang perlu diingat, dengan semakin tinggi, berarti kan nanti semakin boros baterai. Oke, berarti sesuai kebutuhannya. Lalu untuk perangkat komunikasinya itu ada I2C, ada SPI, ada UART. UART ini sama kalau kalian pakai apa namanya? Serial ya, serial komunikasi kalau di Arduino. Terus ada CIN, ada USB. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu PIN OUT. Ini sebenarnya memperjelas aja dari yang spesifikasi tadi kan menyebutkan ada berapa I.O PIN-nya sama analog PIN-nya. Untuk RINGE-nya bisa kalian lihat di sini. Nanti di-post aja. Kalau memang mau lihat RINGE-nya, ini kurang lebih kayak gini lah. Ini yang di-board blue fill ya. Kalau yang black fill, kurang lebih sama kayaknya. Kurang lebih. Oke, kita langsung masuk aja ke poin selanjutnya. Kenapa pakai SDM32? Oke, untuk speknya. Seperti yang kita tahu tadi ya. Speknya itu cenderung lebih tinggi. Sehingga untuk menjalankan perintah-perintah tertentu, program-program tertentu itu lebih maksimal. Nah, kurang lebih tinggi. Yaitu jadi kelebihan untuk kalau kita nanti punya proyek-proyek yang kompleks. Itu lebih menyenangkan pakai SDM32. Oke, PIN OUT lebih banyak ya. Kalau kita bandingkan dengan... ARDINO UNO, ARDINO NANO. Kan ukurannya kurang lebih sama tuh. Sama STM32 F103 CD8.6. PIN OUT-nya STM32 yang ini. Yang blue fill ini lebih banyak. Dari segi PIN OUT untuk PWM-nya. Terus untuk I.O-nya sendiri. Apa namanya? Digital input dan output-nya. PIN OUT-nya juga analog. Adisinya itu. Itu lebih banyak. Dilebih memuaskan. Nah, untuk harga relatif murah. Karena hanya sekitar 20-50 kayaknya. Ini dalam satuan rupiahnya. Nah, gak tahu kalau ada yang bisa nemu lebih murah lagi atau lebih mahal lagi dari ini. Tapi kurang lebih segini. Jadi, untuk spek setinggi ini. PIN OUT sebanyak ini. Harganya relatif murah. Oke. Kita masuk ke poin selanjutnya. Pengaplikasiannya apa sih? STM32. Sebenarnya sama kayak microcontroller lain. Dia nanti bisa di I.O.T. Industri. Terus, habis itu ada di Smart City. Automotive. Komunikasi. Banyak lah. Untuk range-nya kalian bisa cek di link ini. Nanti link-nya juga saya masukin deskripsi. Secara umum sama kok. Sama microcontroller pada umumnya. Sekarang, apa yang kita perlukan untuk memulai ketualangan kita dalam bereksperimen dengan STM32. F103C8C6. Yang pertama ya, board-nya sendiri. Board Blue Fill. Ini saya kasih keterangan. Ini saya kasih keterangan. STM32. F103C8C8C6. Oke. Terus, ini laptop atau PC. Saya kasih keterangan. Ilus. Kasih. Artinya apa? Artinya, ya nggak usah ROG juga sih. PC dengan spek rendah pun insya Allah tetap bisa. Kalau buat program ini, STM32. F103C8C6. Nah, untuk koneksi-nya antara STM32 dan PC, kita pakai ST-Link. Nah, untuk hardware-hardware lain nanti menyesuaikan dengan apa yang akan kita lakukan. Ini namanya apa? ST-Link. Nah, untuk software-nya, kita hanya butuh dua ini. Ini platform I.O. platform I.O. Dari ini, kita pakai DPS Code. Nah, kalau kita lihat yang ini. STM32 dan QPMX. Jadi, yang ini untuk generate code. Yang ini buat code editor. dan compiler. Oke. Orang lebih jelasin. Nah, pertain selanjutnya. Kenapa kok pakai VS Code.com.io dan STM32. QPMX? Padahal kan banyak tuh. Kita bisa pakai Cale. Kita bisa pakai Eclipse. Kita bisa pakai STM32. QPMX. Yang sudah integrate antara QPMX dengan kode editor-nya. Nah, kenapa? Alasannya kita pakai ini semua. Yang pertama. Kita buat software ini gratis. Nah, ini yang free. Karena sifat yang free software. Ya, kalian tidak usah nge-crack-nge-crack lagi. Terus, untuk VS Code ini cenderung ringan. Kalau dibanding dengan STM32.com.io. Sepengalaman saya sih. Mungkin kalau laptop kalian kuat-kuat aja ya. Alhamdulillah. Cuma, nanti kita bakal masuk ke poin selanjutnya. Kenapa kok? Tetap milih VS Code. Karena platform I.O. Ya, ada di VS Code. I.O. Itu sifatnya dia cross platform. Apa artinya? Artinya, kita bisa dengan bermodalkan platform I.O. kita bisa pakai berbagai macam framework. Kita bisa pakai Arduino. Kita bisa pakai yang nanti IJ di bahasan kita yaitu framework-nya STM32 itu sendiri. Nanti kita akan pakai library HAL. HAL. dan banyak sebenarnya. Bahkan bukan kalau ini kan topik biasannya. Kita STM32F103C8.9. Sebenarnya, di platform I.O. sendiri, kita bisa program berbagai macam board hanya dengan satu platform. Makanya, ini menyenangkan untuk kalian yang pengen hemat-hemat storage laptop. Karena kita sudah punya satu platform yang bisa cocok untuk berbagai macam board. Itu sangat menguntungkan. untuk kekurangannya apa sih? Kekurangannya kita pakai konfigurasi dual ini. Kalau ini kan kelebihan ya. Kekurangannya ribet. Ribetnya gimana? Ya nanti. Bagaimana kalian rasakan gimana ribetnya meng-generate terus mindahin file satu-satu kalau pakai VS Code. tapi kurang lebih tetap sama aja sih antara platform satu dengan yang lain. Kalau kalian mau pakai yang lain pun bisa aja. Tapi yang jadi garis bawah kita disini pakai library L. Oke. Kita masuk ke point selanjutnya. Apa yang kita pelajari dan apa yang tidak kita pelajari. Yang kita pelajari dan yang tidak kita pelajari. Oke. secara umumnya kan jelas ya. Yang kita pelajari disini itu hal-hal yang sifatnya praktikal. Tentang pemrograman STM32F163J8T6 nanti itu mencakup mengakses GPIO mencakup GPIO terus timer terus komunikasi dan masih banyak lagi dan nanti juga ada mungkin teori untuk penunjang menunjang hal-hal ini kalau memang perlu dibahas teorinya kayak timer itu seperti apa sistemnya komunikasi seperti apa itu nanti akan dibahas dikit lah. Tapi secara umum sih kita lebih fokus ke praktikal akses-aksesan. dan yang pasti kalau ada request itu saya sangat terbuka sekali ada topik-topik pertentu yang mau di request tinggal bilang aja nanti bisa di komen atau bisa di email yang nanti juga saya cantumkan di deskripsi yang tidak kita beras saya pasti instalasi itu tidak di beras jadi karena kenapa ya karena terlalu sederhana sih instalasi kan biasanya hanya berkutat masalah agreement accept agreement aja sama apa namanya pembahasan sintaks-sintaks terlalu rinci kalau sintaks health tapi kalau sintaks C atau C++ itu bukan bahasan kita oke mungkin cukup sih buat video intronya kalau ada saran dan pertanyaan langsung tanyain aja di kolom komentar atau email yang tertera di deskripsi jangan lupa like share dan subscribe biar saya lebih semangat dalam buat konten oke terima kasih selamat menikmati